Kalau ini mendukungnya Sonic sih, it's Onyx time. Nah itu dia, it's Onyx time. Jadi langsung saja antara Geek dan Cika Onyx, let's go. Let's go, karena ini udah menjadi best of one ya. Siapapun yang memenangkan game ini, akan bisa memecahkan win streak satu sama lain. Dan kita bisa melihat juga, di area bottom lane, nampaknya udah terjadi adanya keramaian. Cewek yang bakal di babysit oleh Keyboy, dan inilah keuntungan dari Kadera. Dia punya muddle, dia punya adanya teritori yang nyaman juga sebagai satu sasak summoner. Dan sekarang pressure-nya gak terlihat terlalu besar juga. Tapi lihat Baloy, yang bener-bener di zoning abis-abisan oleh Keyboy. Cuman sekalinya nanti ya, Lancelot emang nabrakin karena dia, atau terusnya bisa masuk damage-nya. Kalau memang momentumnya kurang, Phantom Execution pun bisa menabrak gitu loh. Jadi untuk sekarang, dari pattern farming yang terlihat dari Geek dan juga Onyx, mereka semua masih aman harusnya di dalam area masing-masing. Tapi Keyboy, siap untuk memberikan dukungan, siap untuk memberikan sebuah backup-an dengan ada ring of order tadi yang udah dikeluarkan, untungnya tidak kena. Tapi look dan juga boots berada dalam satu landing yang sama kembali. But Kadera nge-freeze minion-nya, coba untuk nahan dulu. Biar nantinya cewek gak dapetin stuck dan juga leveling. Dan kita bisa lihat Kadera lagi dan lagi pede banget pake skin MLBB as Jujutsu Kaisen. Karena emang bagus banget Bu, serius. Bener. Bagus banget animasinya luar biasa. Apalagi kalau GoWnya dikeluarkan tuh. Mudelsnya dikeluarkan dia tuh lucu banget tuh di depan tuh. Anggun ya nelisanya. Iya anggun. Aksi recall yang mau saja dilakukan oleh cewek ini mulai keganggu terus-menerus. Pokingnya ini lumayan membuat dari Onyx agak sedikit kecicil sedikit demi sedikit. Tapi kita melihat adanya perbedaan. Gak terlalu main di area gold sehingga ini Kadera bisa dapet space tuh. Iya. Mereka semua sekarang terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah turtle. Karena biasanya ini langsung terbuktikan dengan adanya perkontes di turtle yang pertama. Dan ini game akan kelihatan ke arah mana nantinya. Aboy udah mengeluarkan lagi ke arah ke altar. Namun Sars nya juga udah mengeluarkan ke altar yang sama. Turtle nya masih dicuakin begitu saja. Tapi itu sekarang turtle nya berhasil diamangkan pula oleh KND. Mereka melakukan pertempuran kembali. Jana Kitty yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Tapi Jana Kitty masih berhasil kabur. Baloisky dan juga Aboy. Tidak ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan sejauh ini. Ini pilihan untuk adanya IMU banyak banget loh. Mau Venous Lash. Mau ke altar atau mau wild charge. Kalau mau backup bisa ke altar. Kalau mau inisiasi bisa ke wild charge. Dan itu impact nya sama-sama besar di dalam satu buat team fight. Iya di wild charge di defense judgment. Sebel gak? Banget. Pilih mana? Udah ke jeduk ditarik. Ditarik ulur aja hari-hari. Tapi untung saat ini Onyx bisa mendapatkan keunggulannya dengan adanya turtle yang didapetin. Dan sejauh ini memang belum ada first blood. Tapi Onyx bener-bener main coba objektif terus-menerus. Kayak di game yang kedua. Gak banyak team fight. Itu dia Baloi tadi menabrakkan dengan wild charge nya dan connect ke arah dari Keyboy. Keyboy nya berhasil langsung diambil. Tapi Aboy menarik ke arah Sans nya. Langsung aja berada di dalam satu ruangan ataupun satu ruang lingkup yang mengerikan. Dimana damage tadi beberapa kali udah masuk ke dalam tubuhnya. Untungnya Sans masih bisa berhasil kabur air tersebut. Tapi Kyrie dengan satu puncher yang dia milikin masih berhasil. Langsung Sat-Sat-Sat-Sat selamat. Yap masih bisa mundur. Big State udah bisa dapetin satu buah poin eliminasi. Ini akan mencoba nabung lagi. Dan pastinya juga menabung kesempatan untuk bisa memenangkan skin MLBB dari Grab mulai 18 Maret. 18 Maret ingat ya temen-temen ya. Ada QR Code nya disitu langsung sikat miring aja. Disikat aja langsung di scan ya. Tapi untuk saat ini kita kembali lagi kepada gamenya. Tartol sesaat lagi bakal muncul. Pengendalian mapping dari Onyx begitu mengerikan sih. Membuat dari GeekSide agak sedikit harus berhati-hati. Karena rumputannya ini bakal bisa jadi gak aman. Karena efek suppress yang pasti itu akan menghantui mereka. Waduh, waduh. Jana, Jana. Bersambil dalam rumputan. Masih sabar, masih santai. Belum ada invasi dari kedua tim yang akan mereka lakukan. Dan sekarang fokusnya adalah ke area dari Tartol. Mereka menurut fokus terhadap Baloisky yang bisa kapan aja mengeluarkan ke arah Wild Charsen. Tapi Jana Kitty langsung diadang oleh Burs. Ada look di bagian belakang. Baloisky berusaha dan juga bergabung untuk bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan dari Burs. Tapi Bursa belum mengeluarkan di Venoka. Dimana untuk sekarang Venoka berhasil langsung dikeluarkan. Jana Kitty berhasil ditarik dengan adanya Keyboy. Hanya saja tidak ada follow up damage tapi Tartlenya berhasil diamankan dengan adanya pertukaran lewat Boots. Lama banget loh. Nah Hani lama banget loh Bootsnya. Pakai Inverno juga. Ditambah lagi dia punya vengeance-nya. Nah Hani lama banget dan itu adalah space yang diberikan untuk Kyrie bisa mengeksekusi Tartle yang kedua. Dan walaupun Bootsnya tumbang masih bisa dibilang keuntungan dipegang oleh Onyx. Dengan sekarang menuju ke arah 800 Network yang diunggulkan pula. Pressure demi pressurenya juga udah mulai terasa. Dan lihat Kyrie udah mulai crossing ke arah orange buff-nya. Yap. Jana Kitty dikit lagi ya Petrida. Tapi Boots berhasil dihancurkan kembali. Ada beberapa misteri pun. Dan itu pun menyelamatkan pergerakan dari Jana Kitty tapi Tartlenya tidak. Itu pun tidak kuat untuk bisa menahan damage. Dan dikeluarkan oleh Sun dimana damage-nya sudah cukup sakit. Plus satu flicker terlihat harus dikeluarkan daripada dikibas oleh Luke. Dan Jana harus tumbang untuk pertama kalinya damage dari Arcane Shadow Strike-nya. Ini juga udah mulai terasa tapi ini dia prediksinya. Pak Pulung kembali. Kebetulannya kita disini lagi deket banget sama Sonic ya. Iya. Kenapa sih manggil-manggil. Prediksi adalah sebuah prediksi. Tidak apa. Lucu banget lihat ke belakang nih. Eh ngelihat layarnya di depan nih. Mau ngintip dari layarnya. Oke. Fokus lagi Kadera di bawah. Masih ada mayim aja ya. Antara sesama dari Gotlander ini dengan Baloisky. Terkena efek dari Ring of Order. Ada efek dari Penance dikeluarkan pula. Barrier sejauh ini dikeluarkan. Tapi cewek kehilangan dari stacknya harusnya. Yap. Tapi kita bisa lihat juga satu tertaret di arah top lane udah hancur. Di tangan Geek Slate. Mencoba untuk membayarkan objektif. Coba dapetin beberapa keuntungan yang bisa didapetin. Cewek damage-nya disini juga cukup besar. Dengan gold terbesar yang dimiliki. Pusat. Tapi lihat poking-nya sakit banget. Poking-pokingnya itu loh. Emang sih judulnya dicelit. Tapi ini next level poking ujung-ujungnya bu. Karena damage-nya juga udah bukan main-main lagi. Tapi itu power dari Sans gak sih? Iya. Dia memang lebih ke arah tipikal mid lane yang pop. Waduh tuh kena lagi tuh. Karena beberapa orang langsung dikipas begitu saja. Tapi looknya sedikit lagi betulnya. Sapli kerja. Sans berusaha untuk bisa mendapatkan arah look. Tapi aboy. Berusaha untuk bisa mendapatkan look. Dan ada satu kealtanya gimana untuk kali ini. Dari look-nya berhasil langsung selama Baloisky. Berusaha itu pergi dari tersebut. Tapi kadera. Dengan satu madrasnya. Berusaha itu bisa melindungi. Tapi di bagian tengah. Akan mereka berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu. Alter talent. Ada pergerakan yang dilakukan. Namun untuk sekarang. Kiboynya berhasil langsung dihancur ke Baloisky. Dengan satu kondisi sedikit lagi. Sans ya. Masih bisa pertahan. Belum ada yang tumbang dari sisi. Objektif. Yap. Jana ditukar oleh Kiboy. Gotland ditukar dengan Roamer. Ini bukan hal yang setimpal. Sehingga Onyx. Mereka bisa dapetin keunggulan ya. Itu pun yang dilakukan oleh Geekslate. Mereka mau coba untuk mempertahankan satu outer target yang sangat-sangat mahal. Karena kalau udah hancur ini bakal fatal banget. Rumputan di area river depan sana. Ini bakal bahaya banget kalau misalkan satu outer target tersebut hancur. Yap. Nantinya trapping yang dilakukan oleh Kiboy. Ataupun Sans yang nantinya akan memiliki adanya wall charge. Ini bakal jadi ancaman besar untuk Kikslate. Ini konserannya sendirian aja ya. Sendirian menghadapi dunia dari situ. Mungkin dia keeper. Sendirian. Iya. Atau ujinya. Kenapa keeper? Sendirian terus ya. Kaget lagi. Gue kaget lagi. Lanjut lagi. Baloisky. Masih mapping terus. Razia terus. Sweeping terus pokoknya. Kemanapun. Kedalam rumput manapun. Harus dia cari dimana pergerakan dari Kiboy. Harus. Karena ini Kiboy bahaya banget. Kalau misalkan dapetin tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Trapping kayak gini nih. Yang membuat akhirnya. Dia gak perlu menghadirkan dirinya. Ring of order aja dibuka. Keberadaannya bakal membuka rumputan sekitar. Iya. Cuman di bagian atas. Sepertinya Cloud akan berusaha untuk bisa menghadirkan ataupun menumbangkan. Ke arah satu. Outer taruh. Dan bener saja. Outer taruhnya berhasil langsung dilenyapkan. Dan Kadera sekarang berhadapan 1v1 situation. Bersama dengan cewek. Dimana untuk cewek sekarang malah unggul dari sisi levelnya. Iya. Cewek unggul. Dan bahkan lihat. Dorongan dari minion di arah bottom lane juga. Ini menjadi PR lagi. Dan Lord yang pertama. Lord came by Samsung Galaxy S23. Sekarang udah muncul di menit yang ke-9. Walaupun Lord yang belum enhanced. Gimana cara dari Onyx mencoba dominasi game ini. Terlihat sangat besar dan potensi Lord ini bisa diamankan juga gede banget. Karena kalau mau kontes ini bakal high risk high reward. Yap. Sekarang ada Jana Kitty. Ingin masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Keyboy. Melihat dari kejauhan. Ada Kyrie yang standby juga di dalam area Lord tersebut. Ada barir yang dikeluarkan. Akan ke Lordnya kali ini keresen. Tapi barusan ada konsel yang memang sudah dikeluarkan pulang Kadera. Berusaha untuk bisa menghantarkan damage-nya. Dengan mengenakan langsung arah madu. Sekarang beberapa player dimiliki oleh Onyx. Tapi Lordnya sedikit lagi hampir tersisa. Pertempuran yang kembali terjadi dengan kali ini. Ada Kelota yang udah langsung dikeluarkan. Ada dua Kelota secara bersama. Langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi sekarang sedikit lagi hampir tersisa dari Lord tersebut. Sampai yang akan mendapatkan Lord ini. Ternyata. Kipuannya berhasil diantungkan. Tapi Lordnya dimiliki oleh Kyrie. Bahkan jana kitinya dirumpukan. Satu tukar satu. Dan peraduan retribution. Di antara kedua jatuh tapi Luke. Gak bisa bertahan karena. Efek terrifying loh. Efek terrifying. Dia gak bisa mengeluarkan skill. Dan akhirnya di saat dia gak ngapa-ngapain. Damage per second dari cewe juga udah kencang banget. Sehingga akhirnya udah ke meltdown. Dua player hilang bersamaan dengan Lord yang sudah didapatkan oleh Onyx. Ini bakal menjadi pressure besar dan objektif. Satu outer turret di tengah. Bakal jadi target selanjutnya harusnya. Yup. Outer turret di area mid akan menjadi target selanjutnya. Dan sedikit lagi. Dan bener saja. Cewe udah berhasil menumbangkan outer turret tersebut. Ada pundi-pundi gold. Tambahan lagi yang akan mereka dapatkan. Tapi efek terrifying disini emang menghancurkan momentum banget ya. Galau dia langsung. Galau deh. Bingung mau ngapain. Ya galau. Agak pusing sedikit ya. Maju salah mundur salah. Seperti terhipnotis gitu. Namun di bagian bawah inner turretnya kembali berhasil dihancurkan Onyx. Menang dari sisi objektif. Terlihat 5.700, 5.800 itulah poin sekarang. Ataupun gold sekarang. Perbedaan di antara kedua tim ini. Yup. Inner turret di area tengah juga sesaat lagi. Bakal coba untuk dihancurkan. Tersisa 3 base turret dan Lord pun masih belum bisa ditangkal oleh Geek Slate. Pressure nya gede banget. Dominasi kembali terjadi di game yang ketiga. Reset yang bener-bener cepet banget. Dan begitu mengerikan. Bisa diamankan oleh Onyx. Dan Geek Slate. Mereka harus melakukan posisi defense terlebih dahulu. Yup. Namun untuk sekarang. Mereka semua masih nunggu aja di bagian luar. Bahkan dari ceweknya ya. Weh cewek. Wah kehilangan stuck nih cewek. Cewek kehilangan stuck. Harus menahan lagi. Harus mencari lagi. Namun. Barusan udah masih digaparkan pula. Ada satu battle mirror image. Di bagian atas wave milen akan hadir dan juga menabrak. Mereka hanya saling berpandang-pandangan. Walaupun ada satu buah dinding yang memisahkan mereka untuk kali ini. Yup. Dan pasti coba untuk dipaksa. Weh kenapa tuh. What? Wall charge. Oke key boy. Menjadi korban lewat. Sebuah pick up yang bener-bener terjadi dengan sangat cepat. Dan sekarang mungkin waktunya untuk pemain dari Geek Slate. Keluar dari base nya. Keluar dari area defensive nya. Mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Karena wall charge ini memang cukup mengerikan ya. 1,8 detik. Kena efek stun. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan juga tadi memang key boy. Tepat berada di depan base turret. Arah top lane. Sehingga langsung di commit. Dan akhirnya Geek Slate masih mencoba untuk keluar dari kandang nya. Dan bisa mendapatkan beberapa farmingan. Dari area jungle yang masih tersedia. In game equipment by Dunia Games. Sudah bisa kintai tip juga. 9 ribu net worth yang sudah diamankan oleh cloud. Oleh cewek. Demon Hunter Sword. Ada golden stuff. Corrosion dan juga wind of nature. Udah secure banget. Dan ada steel leg plates. Yang nantinya bakal dirubah mungkin ke item defense immortality. Dan juga disini ada perbedaan satu item. Dari kadera. Dimana kaderanya? Corrosion. Demon Hunter Sword dan juga wind of nature. Terlihat perbedaan item yang sebegitu signifikannya. Dan bahkan kita bisa lihat juga lagi-lagi defensive build. Yang dilakukan oleh Boots disana. Menjadi front liner. Yang begitu tebal dan begitu kuat. Sehingga seringkali menciptakan space. Ini ada sebuah pick up loh. Ini ada pick up nih. Namun di tempat yang berbeda. Kadera ini berhasil didapatkan loh. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Onyx. Dimana mereka udah tidak memiliki lagi. Ini dari gignya udah gak memiliki lagi Skadera sekarang. Onyxnya siap untuk langsung mengajar habis-habisan. Dan look ya. Ada 1, 2, 3 orang mendadak langsung hancur. Lordnya di tempat yang berbeda. Udah diambil pula. Gig hanya menyisakan 2 orang sekalian. Kaget loh kita. Kaget banget. Dan tadi ada cold altar. Yang tercopy oleh Suns. Yang akhirnya menyelamatkan teamfight tersebut. Wah ini bener-bener Onyx mendadak. Bisa membuat sebuah kejutan kembali. Dan sekarang aboynya pun langsung menghilang. Hanya tinggal menunggu web minion hadir. Mereka siap untuk mendapatkan kemenangan lagi di match kali ini. Oke. Dan masih coba untuk menahan dulu. Gigslate mereka udah mulai hadir satu persatu. Udah mulai respawn. Masih mencoba untuk melakukan posisi defense-nya. Base turret di arah bawah. Bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga oleh teman-teman dari Gigslate. Lord in hands. Ini bangga berjalan di arah atas. Mereka harus bisa nahan dan posisioning. Dan juga timing dari cold altar aboy. Ini bakal jadi perhitungan yang harus-harus benar-benar tepat. Waduh Kairi nih. Kairi siap aja nih untuk langsung menabrak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari Gigslate. Lordnya udah mulai masuk. Jana Kitty. Asura Uraunya udah mulai connect. Agar mereka langsung berbangun. Untuk bisa mendapat lagi kemenangan di game yang ketiga ini. Dan bener saja coba lihat best turret-nya. Sedikit lagi episode-nya. Dan bener. Onyx. Again. And again. And again. And again. Onyx. Masih terlalu tinggi untuk digapai. Raja Langit masih menguasai. Windstrike dari Gigfem pun harus terhenti di 4 kemenangan.